... Sudah telun jajaran Polres Aceh Timur berhasil menangkap pelaku perampokan terhadap Nurmawati, 59 tahun, IRP asal Gampung Matang Bungong, Kecamatan, IDI Timur. Ia dirampok di Jalan Medan Banda Aceh Gampung Menasah Tengol, Kecamatan Nur Salam saat dalam perjalanan pergi sholat subuh berjamaah ke Masjid Al-Qubra, Kecamatan Juluk, Minggu 27 Januari 2019 pagi pada pukul 04.20 waktu Indonesia Barat. Dua di antara pelaku perampokan yaitu A.N. dan Zai, sedangkan seorang lagi Zak, penada sepeda motor yang dirampok. Berdasarkan kejadian pada tanggal 27 Januari pukul 04.20 pada saat korban sedang melaksanakan pengajian atau melaksanakan safari subuh, dihadang dan ditendang oleh pelaku atas nama Z dan A. Jadi Z dan A ini sudah dibuntuti. Korban sudah diikuti mulai dari Tanah Ano. Kemudian pada saat dibago kemudian ditendang. Kemudian setelah itu jatuh. Kemudian kembali lagi Z dan A ini mengambil sepeda motor dan uang sebanyak 4 juta. Kemudian kita berusaha dengan tim gabungan untuk melakukan pengejaran. Alhamdulillah pada tanggal 30 Januari pukul 03.00 kita berhasil menangkap ada dua tersangka ditambah 4.80 atau penada dari pelaku curas pencuran dengan kekerasan. Jadi yang kita amankan Z, A dan N. Motifnya ini semuanya disinyalir menggunakan sabu. Jadi juga ada sabu dan ganja. Dan uang 4 juta dari korban semuanya untuk hura-hura untuk membeli sabu. Untuk yang dua orang, untuk A dan Z adalah Tanah Ano. Kemudian yang Z di Pantai Bidari. Pak, hasil interogasi? Berdasarkan pengakuan ini sekali. Namun demikian nanti kita akan melakukan pengembangan. Jadi memang ini sangat meresahkan. Khususnya pada usia-usia produktif yang, mohon maaf, mungkin sudah terkecanduan atau sudah mengidap narkoba. Sehingga apapun dilakukan. Sampai melakukan curas terhadap ibu-ibu yang umurnya 50 tahun. Sehingga luka. Sekarang masih dirawat di rumah sakit Jumbil Mahmud. Kepada kaum ibu? Baik, imbauan kepada para kaum ibu. Apabila berpergian yang pertama, hendaknya tidak menggunakan perhiasan atau membawa barang-barang berharga. Kemudian yang kedua, jangan berpergian pada saat yang katakanlah malam hari atau dini hari. Apalagi sendirian. Yang ketiga, hendaknya mengenakan helm. Ini juga perlu kami sampaikan. Kebetulan ibu itu mengenakan helm. Apabila tidak mengenakan helm, pada saat jatuh mungkin sudah terbentur. Mungkin menjadi yang tidak diinginkan atau fatalitas. Sebenarnya untuk kegiatan safari subuh ini sudah kita siapkan kendaraan bis. Jadi masyarakat menunggu di pendopo. Di pendopo, kemudian sepeda motor disimpan, dijaga oleh Satpol PP. Dan yang bersangkutan sudah kita siapkan kendaraan berupa bis untuk ke tujuan. Satu unit sepeda motor skupi warna biru. Pemilik korban. Nah, yaitu barang bukti yang diambil oleh tersangka. Kemudian satu unit Honda Vario warna hitam. Yang digunakan oleh pelaku. Kemudian tiga buah paket kecil narkoba. Jadi sabu. Kemudian satu paket kecil ganja. Dari IDI, Sene Hendry, Srabion TV. Kemudian empat handphone. Empat handphone dan uang. Sisa dari empat juta yang diambil. Dan uang sisa ini diselebihnya untuk koya-koya untuk membeli sabu.